Fakta atau dusta kamu menutup Instagram karena diserang emak-emak di ikatan cinta Itu kayak enak gitu ya Nah cuman ini kan anak gua umur 12 tahun udah punya Instagram Udah didiam-diamin juga Gimana? Intro Oke welcome back again to my youtube channel sekarang dengan emm Laki-laki yang lagi diganti Ihh makasih lo di bilang lagi Emang disini ga lagi ya? Jangan spoiler dong Engga emang cuman nanya aja ya Oh iya 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 So oke Oka Antara welcome to my youtube channel buat lo semua pasti pengen tau fakta atau dusta Tinggal jawab aja kalo ada yang pertanyaan aku kasih itu fakta atau dusta dan kasih sedikit penjelasannya So simple Oka Antara mengawali karya di dunia entertainment sebagai rapper atau penyanyi Fakta Nyanyi dong dikit Aduh lu ya itu udah lupa 25 tahun yang lalu Ah gua liat berapa? 25 tahun yang lalu Masa sih Masa sih Masa sih Masa sih lu lupa sama lagu sendiri So special deh Aduh kalo gua lupa beneran Ruff 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 Dikit aja Aduh Gua sedikit kan gua inget aja ya 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 Um Get a straight son I don't spit flames I spit mucus I'm independent Image labels don't spook us I'm Cooper Image labels don't spook us Sub indo Gimana gitu langsung aja Maaf gua pikir Gua udah gua udah gua udah lupa Gua pikir dikit tuh cuma satu kanya hahaha hancar loh oke thank you loh fakta atau dusta istri kamu pinter banget mijit istri ya pinter ya baik loh dia dia lama mikir gitu ini yang pinter mijit gue mikir dia tau dari mana gitu loh soalnya gue ga banyak orang yang tau itu loh ya sekarang jadi tau ya jadi fakta ya jadi itu salah satu yang membuat keluarga Okaantara bahagia bahagia adalah dirumah enak banget pijatannya ini buat kalian semua pengen punya suami yang betah dirumah pinter mijit betul 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 mijit dua jari fakta atau dua the killers adalah film paling menantang sepanjang karir hmmm engga sih engga engga sih semua film menantang menantang oke iya tapi ada ga sih satu film yang buat lo tuh jadi kayak hehh hehh itu kayak enak gitu ya enak gitu ya bukan enak tuh kayak lu tuh kayak aduh susah banget nih tapi ya lu selalu berhasil sih dalam apapun yang lu lakuin sih oooh lokasi lu eh bener kalo buat gue tuh yang susah itu sebetulnya mungkin bisa dibilang karakter yang ga jadi gue gitu ya misalnya hmm misalnya kayak bareng sama lu disini eh susah ya hahaha maksud gue bilang makan gaji buta ketahuan dong bener 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 aslinya berarti emang yang berpolak belakang banget yang disini ya bukan berarti yang di kilos itu gue orang gitu ngerti ngerti tapi maksud gue kalo disini tuh lu mendobrak kenyamanan lu sebagai laki-laki dan sebagai pemain film lu dobrak itu gitu which is tambah penasaran kan nonton tebeze oke fakta atau dusta oka antara adalah salah satu aktor termahal di indonesia sorry torah sedih banget sorry banget sorry ya bro ya sorry ya pilihannya tuh ada Nicola Saputra oka antara sama satu Reza Razian itu top 3 tuh udah maaf sekali lagi torah sorry ya bro ya jawabannya i wish hahaha lu harusnya bilang iya dong alhamdulillah ntar ga di calling gue entah ga mungkin kan udah tau red card lu semua hahaha alhamdulillah alhamdulillah wow oke berapa? ini ini buat patokan gue juga iya sama ha 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 double digit triple engga lah tapi depannya itu tiga angka atau satu yang belakangnya lebih banyak jadi satu itu engga lah engga maksud gue gini kalo misalnya kita main film jatohnya ensemble kayak disini nih kan kita gabisa ngasih harga yang betul kan yang gue bilang kan peran utama peran utama terus kita ngeliat ini misalnya temanya biopic apa engga terus syutingnya bisa sampe 2-3 bulan apa engga jadi itu tergantung ini ya iya lah maksud gue udah jatuh syuting cuman syuting 2 hari kayak film Siti gitu gue oh bukan tapi kan maksud gue ada walaupun peran utama kan ada yang cuma 20 hari ada yang 30 hari ada yang 4 bulan jadi mengikuti itu ya hari ya semakin lama semakin mahal kan iya terus biasanya film-film yang udah udah tau mau dipasarin kemana kayak misalnya di luar tuh nah biasanya tuh gak dikata lebih mahal batem mbak justru ngambilnya gue terlalu jujur ya sorry ya Edwin sama ini kami lanjutnya dan yang lain-lain lu ajak gue deh ajak gue juga dong gue juga dong gue juga gak apa-apa beneran gak apa-apa maaf lagi Tora oke ini terakhir fakta atau dusta kamu menutup instagram karena diserang emak-emak di ikatan cinta haaaa sebetulnya gak sih sebenernya gak dutup tapi nge-lock terus abis itu lu diapain enggak abis itu disuruh buka lagi sama orang-orang si MNC itu udah bro gak apa-apa bro bilang sekalian promo oh yaudah jadi awalnya tuh sebetulnya tuh gue ini gue belum masuk ya gue belum masuk di sinetron tersebut tapi orang udah pada tau kan kalo gue mau masuk oh gitu iya tapi belum di announce padahal nah sebetulnya tuh gue gak apa-apa gue gak masalah orang mau tau terus gue bilang awas ya ntar coba misahin si ini sama ini gak awas ya nah cuman ini kan anak gue kan umur 12 tahun udah punya instagram udah di DM-DM juga gimana tolong kasih tau bapak kamu jangan saya kayak gitu makanya gue wah ini akhirnya gue suruh semuanya gue suruh lock terus gue bilang itu ambil handphonenya sih itu hapus-hapusin DM-DM nya tolong ya emak-emak ini namanya kalo dia gak masuk ikatan cinta anak istrinya gak makan jadi itu hanya peran supaya bikin emak-emak tambah baper nontonnya jadi oh gitu ya tapi ini dong enak dong di ikatan cinta waduh enak bener enak senang enak banget senang saya sih happy waktunya juga bagus ya waktunya jamnya enak endorseannya lumayan happy Tora makanya masuk stripping Tora lu ngapain disini jadi suami dia ngapain udah disitu aja ikatan cinta oke thank you for watching see you next time thank you ya Tora eh Tora deh wah thank you thank you suami aku suami aku di film-film sebelum-sebelumnya sekarang jadi adek iya oke thank you for watching see you next time bye bye bye